Video kali ini Mimin akan membahas soal KSNK Fisika 2020 yaitu yang tahun lalu Karena banyak diantar kalian yang pengen Mimin bahas olimpiade gitu jadi Mimin buatkan videonya Oke langsung kita masuk ke nomor 1 Sebuah benda A dapat bergerak tanpa gesekan sepanjang kawat berbentuk parabola yang memenuhi persamaan Y sama dengan AX kuadrat Dengan X adalah jarak horizontal dari sumbu simetrik kawat dan Y adalah tinggi benda dari titik terendah kawat Oke ya jadi kalian bacanya harus ada pengertian harus ada pemahaman Jika kawat ini diputar dalam kecepatan sudut omega dengan sumbu Y sebagai porosnya tentukan nilai omega dalam G dan A supaya terdapat posisi kestimbangan stabil Kata kunci di soal ini adalah yang pertama berbentuk parabola Kalau berbentuk parabola itu kan seperti lingkaran gitu ya setengah lingkaran sedikit seperti setengah lingkaran Dengan persamaannya itu Y sama dengan AX kuadrat Jadi kalau misalnya kita dibuatkan gambarnya Mimin gambar sekilasnya aja Jadi misalnya ada gambar parabola seperti ini dengan Y nya itu adalah AX kuadrat Di sini ada benda kemudian kan dikatakan kalau kawat berbentuk parabolanya itu adalah berputar Jadi kalau Mimin gambar di sini berputar gitu Kalau berputar otomatis ada gaya fiktif yang bekerja pada benda terhadap lintasannya Yaitu adalah gaya centrifugal karena yang bergerak itu adalah kerangkanya Jadi kalau kerangkanya yang bergerak itu ada gaya centrifugal Kalau benda yang bergerak itu ada gaya centrifugal Jadi kita bisa bilang kalau di sini adalah M dikali A centrifugal A M A S sama S centrifugal sama centrifugal itu nilainya sama ya hanya arahnya aja Jadi kalau kita buat lagi berarti M omega kuadrat X Dan ada gaya lagi ke bawah yaitu W M dikali G Oke Dan yang pasti ada gaya normal yang nilainya itu tegak lurus terhadap bidangnya N Dengan ketinggiannya itu dikatakan Kesini Mimin anggap Y Oke yang ini Dan yang ke bawah sini itu Mimin anggap sebagai X Kalau kita lihat dari posisi bendanya Posisi bendanya itu kan gak ada di tanah kan Bukan berada di tanah Melainkan ada di ketinggian tertentu Otomatis ada yang namanya energi potensial Yang pertama itu ada energi potensial gravitasi Oke yang pasti rumusnya MGH Tapi karena H nya itu ada lagi ya maka MGH Karena di soal itu diketahui Y nya itu A X kuadrat Berarti kita ganti aja jadinya M G A X kuadrat Nah kemudian disini kan ada gaya sentrifugal Itu sama seperti minus EP Sentrifugal aja memiliki D X Jadi gaya itu sama seperti turunan energi terhadap perpindahannya Atau terhadap jaraknya Oke yaudah kita masukkan aja Berarti untuk mencari EPS Atau energi potensial yang fit-fit-fit-an dari sentrifugalnya Kita bisa tuliskan kalau rumusnya itu minus integral F S D X Oke ini F S nya itu F S kecil ya Jadi kalau kita tuliskan lagi Berarti minus integral tadi kan F S nya itu M omega kuadrat X D X Berarti kalau kita integralkan Kalian harusnya udah ngerti ya tentang integral ini Yaitu kita pisah dulu Jadinya kan M omega kuadrat minus integral X D X Integral X D X itu kan setengah X kuadrat Berarti kita tuliskan minus setengah M kuadrat X kuadrat Yaudah berarti ini untuk energi potensial yang disebabkan oleh gaya fiktifnya itu Nah selanjutnya apa caranya Nah selanjutnya itu berarti kita punya total energi kinetik yang ada di bendanya tersebut Berarti kita tuliskan disini energi potensial total Berarti kan tadi energi potensial gravitasi Ditambah energi potensial dari gaya sentripetalnya itu Berarti kita masukkan M G A X kuadrat Plus minus setengah M omega kuadrat X kuadrat Nah berarti bisa kita ubah nih persamaan ini Jadinya EP total itu sama aja seperti M X kuadrat G A minus setengah omega kuadrat Nah cara selanjutnya adalah Kan di soal itu ditanya adalah pada saat bendanya itu dalam keadaan setimbang kesetimbangan stabil Jadi ada ketentuan lagi yang harus kalian tahu Kalau kesetimbangan stabil Kesetimbangan stabil itu adalah turunan kedua daripada energi potensial terhadap perpindahan itu harus lebih besar dari 0 Itu merupakan persamaan ketika kesetimbangan itu stabil Nah jadi poin yang kalian dapat ini tuh yang ini Yaudah berarti kan tadi kita EP total itu udah dapat Kita tinggal turunkan 2 kali terhadap X nya itu Berarti kalau kita buat persamaannya jadinya kan D kuadrat D maksudnya turunan 2 kali M X kuadrat G A minus setengah omega kuadrat Lebih besar dari 0 Yaudah kita turunkan aja Berarti Mimin pisah aja dulu biar terlihat gampang Berarti kan D Kita turunkan sekali Ntar Mimin tuliskan dulu berarti omega kuadrat Berarti kan kalau diturunkan sekali terhadap X Berarti X kuadratnya itu kan menjadi 2X Sedangkan konstanta lainnya tetap sama Berarti kita ubah jadi 2M X G A minus setengah omega kuadrat Yaudah berarti biar cepat Mimin tuliskan dulu Nah EP Berarti kita turunkan lagi dari hasil yang tadi Yaudah berarti kalau kita turunkan lagi X itu kan berarti hilang ya Sisa 2M G A minus setengah omega kuadrat Kita substitusikan lagi ke persamaan yang tadi Jadi yang nilai ini Kita tulis lagi di bawahnya Kita tuliskan lagi di bawahnya Berarti kan jadinya 2M G A minus setengah omega kuadrat Lebih besar dari 0 Yaudah kalau lebih besar dari 0 Berarti kita dapat tuliskan Kalau misalnya Nilai 2M nya itu kita anggap sebagai Sebuah konstanta aja Jadi nilainya itu 0 Jadi kita dapatkan kalau nilainya itu G A minus setengah omega kuadrat Lebih besar dari 0 Karena dinyatakan dalam bentuk G sama A Maka dikatakan Maka dapat dituliskan Kalau nilainya itu adalah setengah omega kuadrat Itu lebih kecil dari G A Maka omega kuadrat itu lebih kecil dari 2 G A Jadi kalau yang ditanya di soalnya itu adalah Berapa kecepatan sudutnya Agar posisi kesetimbangannya itu stabil Maka jawabannya itu adalah Nilainya itu gak boleh lebih dari 2 G A Seperti itu aja Itu the final answer Jadi di jawaban akhirnya Oke Kalau ada pertanyaan untuk yang nomor 1 ini Bisa kalian langsung tulis di kolom komentar Sampai berjumpa di pembahasan soal nomor 2 selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Selamat menikmati